Oke guys, kembali lagi di channel Michael Stone ya Kali ini aku mau buat konten lagi Karena akhir-akhir ini jarang buat konten dikarenakan terjatuh sakit ya guys ya Kalau nggak salah sekitar ada semingguan lebih Aku nggak buat konten Melainkan aku tuh udah nyetok video di dalam komputer Sampai-sampai komputer nggak muat Dan alhamdulillah konten tersebut sudah aku layangkan semua ke Youtube Dan udah kehabisan konten Kali ini gue mulai lagi Tapi kemulai dulu ya guys Masih kita skip dulu untuk proses project road race-nya Karena ya namanya juga proses ya pasti lama Nunggunya kayak bosen gitu kan Dan kali ini gue lagi dulu ke mole ya Kali ini kan mole jarang banget tampil Banyak juga yang nanyainya mole kenapa nggak tampil tampil Kaliannya gue tampilin dulu guys ya Kita ambil dulu sih mole Karena dari sekian lama ini gue sering buat kontennya di rumah istri ya Dan sekarang gue pulang ke rumah sini Ini mau ngambil mole niatnya nih guys ya Tapi kita cek dulu untuk kondisinya apakah masih hidup atau nggak Dan disini ada jawat heraman Kawat heraman ya guys ya Oke kita keluarin dulu sih mole guys ya Terbengkalai Terbengkalai Itulah yang rame-rame itu Di plastikin segala nih guys Sobat lagi sini guys Ini di plastikin sama ibu kali ini ya Mungkin biar nggak pada sobek lagi Kena itu cokot-cokotan condol kali guys ya Nah ini dia untuk benderanya kita juga lepas dulu lah ya Ini Bendera NKRI nih guys ya Harus dijagi nih guys ya Ini dari tahun berapa nih gue nggak tahu Sampai-sampai ada lubang kayak gini ini masih tetap dipakai guys ya Karena Indonesia negara kita gitu ya guys ya Jadi kita lepas dulu guys ya Kita lepas dulu sama tiangnya nih guys ya Biar nggak ngegangguin Dan kali ini gue mau nyoba ini dulu guys ya Mau nyoba Kita ganti ke nalpotnya Pake nalpot yang standar dulu ya Karena Belum ngambil Untuk nalpot yang racing Niatnya sih mau ngambil ya Itu kalau nggak salah Kemarin gue cek harganya Kisaran Yang 300an lah Itu udah dapet yang lumayan Jadi yang modelnya kayak full chrome Semuanya guys ya Kemarin gue Nyoba Nyir-nyir dulu Ada sih produknya guys Dari purbalingga guys ya Jadi besok Kalau Udah padalah aku semua Produk emasifnya guys ya Gue langsung beliin deh Untuk simulai guys ya Tapi Belum merengcekot lagi nih guys ya Kalau merengambil Aku udah Udah setelah di tiktok aku guys ya Kalau nggak Bisa lewat admin aku guys ya Nomornya Antara ada di Pinkomenter ya guys ya Kemarin Waktu gue taruh di Pinkomenter Banyak yang ngambil Kenapa di tiktok Pada nggak ngambil guys Kemarin ada Ada yang bilang ini Kenapa nggak bisa coode gitu Katanya Nggak tau kalau itu Biasanya di tiktok Emang ada yang bisa coode Ada yang nggak gitu guys ya Jadi misalnya Kalau ragu Beli di tiktok Langsung ke Nomor adminnya aja ya guys ya Kemarin kayaknya Orangnya ragu sih Atau nggak bocil Cuma ngeprank doang Kemarin ada 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 yang itu kan Ada yang ini Kalau nggak salah Udah ada yang Ngenyang berapa Tiga sekaligus ya Tiga sekaligus Tapi yang satunya Harga berapa 118 250an Mau beli tiga Iya ya Dipotongin potongin semua ya Jadi itu kan udah deal Kagak jadi orang yang nomornya Diblokir Apa kita yang namanya Kita dikitkan bocil Lama aja kayak bangar Keke dulu guys ya Itu pernah kayak gitu Gizi udah deal Eh tiba-tiba ngilang orangnya gitu guys ya Nggak tahu kenapa deh Ini susah banget Kita bawa ke depan dulu yuk Kita bawa ke depan dulu Gizi sambil kita cek Ini untuk motor ini Si mole pasti kagak hidup nih guys Karena Kalau didiemin Ini mole pasti kagak hidup nih guys Kita tahu kenapa ini Biasanya sih di dalam Ruang pembakar Itu kotor gitu guys ya Si mole nih guys Mau dibikin kayak apa lagi nih Si mole nih Besok lagi dah jayah guys ya Kita darkir dulu Eh ke Ke bengkelan kita parkir Gizi ini juga agak ada Perang dandan Wuhu Kotor banget guys Mulainya guys Ini liatnya Mau diganti ke kepala C70 Niatnya sih gizi Tapi belum sempat-sempat Ini si mole nih Lagi fokus ke Project road race nya Tapi kagak jadi-jadi Lama-lama gue juga bosnya Merojek Lama guys Gizi jadi-jadi cok Nih guys ya Eh ini pelani Jangan benderanya ini cok Terus nih dulu guys ya Nah ini dia Untuk bagian-bagian mesinnya Kotor banget Bisa liat kesini ya Biar kamera bisa liat kesini Coba Bosong Gizi kayak gini Gizi ini Polesanya nih Untuk besok di Upgrade juga lagi deh Untuk warnanya Nah guys Sama armnya juga Untuk arm Ganti kalau gak salah ya Tapi ini depan Gak usah deh ya Ini kan Ngelasikin gitu ya Biar gak Diganti Yang itu-itu Kan diganti Kalau ini kan Originalin Sebenernya ini Teman yang gak original Ya rodanya Roda sama Apanya yang gak original Semuanya masih guys ya Mesinnya masih Cuman rodanya doang Yang gak original ini guys Tadi gue mau Ambil ini Kita mau buang dulu Ini untuk Tiang ini guys Masih gangguin Nah gini kan Makin enak nih Sekalian nih Gue besok mau Ngorek mesin lagi Kayak apa Ada bedanya Atau enggak Kalau dikorek gitu Ini kan masih Standaran pabrikan Ini guys ya Cuman di quarter 2 Kemarin guys Ini udah Udah lumayan enak Ini dipandang Ini simole Bensinya pasti abis Abis bensinya Untuk oldenya Irit banget Suar guys Udah sebeginya Kaget kelong-kelong Anjir Irit banget nih Simole nih Untuk bahan-bahan Sebenernya juga irit Kemarin waktu gue Ncoba ke Balai desa Benyesarnya Waktu ramai-ramai Itu gue kasih Sekitar Beberapa itu Doang lah Masih bisa balik-balik Lebih guys ya Irit Moleh gak tau Apa nih Kita coba Ambil ini dulu Bensin ya Bensin Apa kita Ini dulu guys Kita ambil ini dulu Masuk sini Ambil Kenal pot Nah disini ada Banyak-banyak Ban ini guys Kita mau ambil Kenal pot Yang original dulu Disini ada 2 Guys Ini juga ada nih Mesin mole Yang lama nih guys Yang mau diprojek lagi Besok kita nyoba Lihat mesin ini Nah ini dia Ini yang dulu Dulu banget ini guys Mau loyang Utama Ini mesinnya Kan gak dipakai Ini Ini gak tau Masih bisa Dihidupin atau enggak Tapi Niatnya besok Mau Nyoba Mau hidupin Ini Kalau masih Bisa ya Sebenernya ini Kemarin Waktu dulu Masih ada Api Masih ada Cuman Yang gue Itu Ada bagian Sini Carbo Atau ruang Ini Kemarin Yang susah Banget Hidupin Besok Kita ganti Ganti Dia juga Ganti Bisanya Juga Pokoknya besok Restore Lagi Masih bisa dipakai nih Kalau dihidupin lagi besok nih Nah ini dia Kenal potnya guys Ini kenal pot yang dulu Gue coba untuk ini Gue coba untuk kisih-kisih Kan ini masih melong nih ya Jadi ini kalau mau Masang lagi Kita harus nyambung lagi Disini ya Sudah dipotong nih Terus kalau mau Mau pakai yang ini Ini buluk banget Ini guys Nah ini Masih-masih Buluk banget Kayak gini Sudah hancur banget kan Ini mulai yang utama Ini guys Udah gak layak banget ya Tapi kalau yang ini Mesti layak nih Tuh ya Kalau yang ini Mesti layak ini Kita keluarin dulu deh Kita keluarin dulu ya Aduh-duh-duh Botain mubu guys Nalpotin Bisa ke bentong maling Mati kayaknya Apa banget Nah ini dia Biar ramah lingkungan Lagi lah Semua ini guys Oh ini Kok yang Ini kayak Panjang banget ya Kesananya guys ya Nah ini Untuk belokannya Atau gak ya Ini Belokannya Kesini banget nih Lakukannya Apa-apa Langsung pas Coba ya Oh iya Sama juga guys Sama guys Cuman ini Agam Melangkungnya Di bagian sini nih Tapi kalau ini kan Di belakang ya Ini sembungannya Yang kemarin Disini doang nih guys Disini Atau disini Disini deh Yang kemarin Sembungannya Ini ya Nah ini nih Yang buat eksperimen Yang kenal putin Jengat ke atas Kita lepas dulu ya Misalnya Kalau diselupin doang Gak bisa ya Kayak kemarin Waktu di Viewnya guys Oh ini Harus nyabung Ini dia Kalau gak salah ya Kalau mau pakai Yang ini Orang yang itu Kayak gitu Banget Ini untuk Sementara aja sih Biar-biar Itu ya Biar gak terlalu Berisik Kalau dibawa Kalau itu Juga gak pernah dipakar Kalau gak ada silincernya Silincernya Dirumah sana Semua guys Gue bawa sana Semua silincernya Ada banyak Stok silincernya Ada RPL Ada MSD guys Siapa tau Mau ngambil Bentar ke admin Ya guys Ini gimana nih Apa mau dilasin dulu Ketua ngos Ya Ini dilasin dulu Ya Ini kan harus ngukur dulu Ini mau dibikin Yang seberapa Itunya Kita lepas dulu deh Ini juga pakai Tiang yang ini Ini udah gak Gak terpakai Ini tiangnya nih Jual terletel Juga Gak bakal laku Gak bakal Gak baik ini 5 ribuan paling 5 remin Gak mau remin Kalau barang variasi Dia nyernya Yang agak sedikit Itu Belinya murah Jualnya mahal Ini masyik Ini potongannya Ini Memang legend Lampotnya panjang Seperti depan lagi Nah ini kan ada tempat lubang Nah ini harusnya disini Dubang sini Memangnya lubang Lalu potongnya disini Kalau mau dipotong dulu Harus dipotong dulu Tapi ngelah sih Tapi kalau yang ini Udah Gak layak banget Ini udah Ancur banget Tapi kalau ini kan Gak terlalu nih Pakai gini aja Di last lagi Pakai gini aja dulu Guys Ini Dicet bisa Itu gak ya Bisa kuat gak ya Kalau dicet yang Tahan panas Itu kalau gak salah Itu ada deh Cat tahan panas Buat nih Kunci berapa nih Kunci L Kita coba Lepas dulu ya Lepas lalu dipotong Kita Pergi ke tukang mas Ntar guys Ntar guys Ntar dulu nih Untuk bapaknya Nih udah tau Bada Gimana nih Ini 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 L yang gede Yang gede Guys Jika ketau Hidup juga Enggak ini Masih Pasti mati nih Guys Bari kita harus Ngerombak-rombak lagi Biar hidup guys Lama Mungkin dilepas Udah berapa Ini Kemarin terakhir Yang pake RPL ini guys Kalau gak salah Tampilnya Sekarang kita tampilin lagi Kita buka dulu guys Sebenarnya juga Udah Udah kendor ini Tukang las Udah ada yang Pada buka belum ya Buka Bukal lah ya Ntar kita lanjut Ke tukang las Ini guys Ini harus Dibawa juga Ini moturnya Ngemal lagi Kalau gak Dibawa Ntar Pasti bisa Miring Bocel ya Sebelah pulang sekolah Pompa ya Kagak ada lah Sini adanya Kompresor Manyak pompa Nah sekarang Masih ada Pompa gejrot Gak ada Kayaknya Guys Kita dulu Kita lepas Dulu guys Oke Sip Nah ini Nah ini kan Itunya beda Nah ini kan beda Untuk leherannya Ya Kalau ini melengkung banget Tapi kalau ini agak miring Ini emang yang EV80 Yang ini 75 Guys Tapi kok Atau gak ini Udah atau potongan Emang kelungan Disini potongan Kita motongan Seberapa lagi Ini kemarin Udah gue sempet rapiin Jadi rapiin Ini guys Udah gue sempet rapiin Ini guys Kalau gak di Mal Ini bisa Mering Ini guys Kita coba ini Dulu deh Ini Mau di Masuk disini Apa mau disetak Masuknya pas Ini guys Tapi kepanjangan Guys Ya Kepanjangan Guys Ini harus Dibawa ke tukang LAS lagi Jadi aku Potong ini dulu Gak Bentar Kalau udah Selesai Kita langsung Beranget ke Tukang LAS Oke Guys Kali ini Aku sudah Berada di Tempatnya Jadi ini Tadi Sengaja Enggak Bikin Penghidupannya Karena Agar Rewel Tadi Untuk Penghidupannya Guys Ini Udah Gue Bawa Kesini Jadi Kita Tinggal Ngelas Tadi Udah Dukur Udah Oke Jadi Tinggal Nempelin Doang Gini Guys Ini Untuk Mesin LAS Ini Keren Juga Mesin LAS Ini Kecil Besok Belilah Berapa Waktin Bisa Ngelas Sendiri Besok Mantep Jadi Tinggal Lunggu Dua Tinggal Nungguni Doang Ntar Tinggal Lanjut Geber Geber Pake Kenal Standar Berenggak Basic Jadi Gue Juga Bawa Kunci L Siapa Tahu Ntar Butuh Ngendor Ngenceng Ini Coba Lihat Selamat Encik Selamat Selamat muribate betul mantep mateng hai 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 pokoknya ya Nah kayaknya anaknya nggak akun cilgit iya jualan misur semutnya ya ini enggak panas Hai dikitok ya soro-soro terutih lorong-lorong koe pendek embu kepeng pakai knopet legend lagi guys biar enggak dimarahin orang mulu eh pala sudah jadi coba nih sudah dipasangin guys ya tadi untuk prosesnya sudah selesai ini tinggal dipasang doang nih guys siap ebret-ebret lagi nih guys ya tapi tuh nggak nggak bawa baut yang sini nih guys ya terpintar aja deh udah ini udah terpasang maksudnya biar nggak berisik aja guys ya walaunya sih cantik banget sih sih ya bener-bener sih mendugur guys bentar bisa dilepas ya soalnya ini bautnya agak nggak beres ini bautnya yang satu guys buat knopetnya yang satu panjang yang satu pendek tuh sesuanya karaten sesuanya ngarap arah mau yes minggu bodi restore lainnya kurang rapis ini gembulin cekson minggu mentah kalau fisik kemarin kira Om iya ya biasanya beda 15-15 Oke siap 15-15 ya Om pas ya ya jadi terima kasih ini kunci nih kepuling maning ini ya sekalian light motor ke sawah sekalian satu engkran aja udah ngopi kan tarik kopling kita kopling tarik ini dulu besok minyak biar mantap selamat menikmati di daerah selesap ini sering hujan sekarang guys gak tau kenapa di siar ini banyak banget airnya sekarang guys ya untung aja nggak nggak banjir gitu dari sini mah jarang yang banjir guys ya jarang banjir oke guys ya ini sudah terpasang dengan rapi nolponnya guys ya aduh mati motornya guys ya Nah kalau pengen alpria ini mah lebih enak jadi nggak berisik gitu ya ini mah ramah lingkungan kalau kayak gini guys ya sampai mentok besok tarikan ini oleh sampingnya udah cukup guys ya sama gue gak nyeting-nyeting ini guys oke kita lihat berikutnya guys ya oke oke